PEMIRSA WAKIL WALI KOTA BANDUNG Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, memberikan keyakinan kepada masyarakat Kota Bandung yang memastikan Kota Bandung aman dari peredaran daging sapi palsu atau daging babi. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke pasar Kosambi, Kota Bandung. Sebelumnya, masyarakat dihebohkan oleh beredarnya daging babi ataupun daging celeng di wilayah Kabupaten Bandung. Daging babi tersebut diedarkan oknum pedagang dengan cara diolah menggunakan bahan kimia hingga menyerupai daging sapi untuk mengelabui pembeli. Terkait hal tersebut, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, memastikan Kota Bandung terbebas dari peredaran daging sapi palsu atau daging babi. Menurutnya, Kota Bandung sejak setahun yang lalu telah memiliki mini lab untuk memeriksa bahan pangan agar terbebas dari kandungan bahan kimia. Kota Bandung, karena sejak setahun lebih lah ya, itu kita punya mini lab kan. Jadi mini lab itu meriksa ada tujuh komoditas ya. Jadi ikan nggak ada formalinnya, sayuran nggak ada pesticidanya, ayam itu bukan ayam tiren, terus daging juga nggak ada campuran keleng atau apa. Terus, tujuh lah pokoknya tujuh macam test kit, itu kan waktunya sekian detik ya. Jadi itu, waktu itu kita baru punya di dinas, nah sekarang waktu itu kita juga dorong di setiap pasar, alhamdulillah sekarang kan di setiap pasar ada mini lab. Jadi rutin itu dilakukan pemeriksaan. Jadi insya Allah lah, karena kami juga ingin masyarakat itu punya rasa yakin, rasa aman, membeli komoditas pangan di Kota Bandung. Karena kan Bandung nggak punya komoditas pangan, jadi mendatangkan dari luar, selalu dari luar. Karena itu, pemerintah kota ingin memberikan keyakinan, keamanan kepada masyarakat. Akhirnya kita melakukan inovasi tadi, si lab, mini lab ya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ine Purwadewi meminta kepada seluruh instansi pemerintah daerah terkait agar turut serta memperketat pengawasan peredaran daging sapi dan daging babi. Hal tersebut guna memberikan ketenangan kepada masyarakat dalam berbelanja terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut kan dalam situasi seperti ini lagi ya, misalnya lagi hebohnya dalam situasi COVID-19 seperti ini kan ya, keprihatinan kita bersama. Ada berita-berita yang ya khawatir ini meresahkan masyarakat, apalagi kan di infonya misalnya dicampur dengan daging yang konsumsi kita masyarakat. Ya ke depan mungkin pengawasan terhadap bahan-bahan pokok, seperti daya ini lebih diintifikan. Jadi harus betul-betul terawasi dengan baik. Diharapkan kasus temuan daging babi yang diolah menyerupai daging sapi di Kabupaten Bandung tidak terulang kembali, dan masyarakat dapat lebih tenang dalam berbelanja kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri. Yuwana Kurniawan, Bandung TV